Waduh, parah banget sih ini guys Waduh, Masya Allah stay halal sekali ya Bacon Hair ini Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel MelonCraft Dan kali ini kita bakalan mencoba bermain beberapa game Roblox Yang dimana tema gamenya kali ini tuh agak berbeda ya teman-teman Ya, jadi hari ini gue bakalan mencoba game yang mempunyai unsur terlarang Dan kita bakalan bandingin dengan game yang sangat stay halal di Roblox Nah, jadi kalian pastinya penasaran kan Apa yang terjadi jika di bulan ramadhan ini Gue join di dalam game terlarang dan stay halal tersebut Oke, jadi disini pertama-tama gue bakalan join game ini dulu guys Nama gamenya itu adalah Five Hugs Jadi kayak pelukan gitu ya teman-teman Waduh, dari judulnya aja udah kayak agak sus ya Tapi gak apa-apa, kita bakalan coba aja dulu Oke teman-teman, sekarang gue udah join di dalam gamenya Dan bisa kalian lihat, disini rame banget ya Dan malahan ada yang gak pake baju gitu cuy Waduh, ini kagak bener sih ini Malam-malam gak pake baju, kagak masuk angin apa lu Hadeh, hadeh Tapi mereka berdua ini gak tau malu banget sih Bayangkan ada perempuan lagi disini Mereka malah keliatan kayak santai banget ya Waduh, gimana mereka ini guys Dan disini sepertinya ada sepasang kapel yang sedang berpacaran Eh, tunggu dulu, mereka mau kemana ini? Kita ikutin dulu guys Wah, kita langsung teleport ke atas teman-teman Tempat apakah ini? Oke lah, daripada gue ngeliatin orang yang sedang pacaran Mending kita jalan-jalan aja dulu kalinya ya guys Hei, apa yang kalian lakukan disini woy? Disana kita lihat ada orang yang sedang memegang pedang Aduh, 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 kenapa ini guys? Ya ampun, gue dipedangin dong Waduh, belum aja kita siap-siap Udah main serang aja ya Kayaknya dia nantangin kita cuy Oke, rasakan ini Yaelah, kok gue yang mati sih? Lep banget kita guys Masa kalah sama emosi? Tapi bentar, kayaknya ada yang mencurigakan deh Kenapa orang-orang juga ikutan pada kalah ya? Tuh, liatin guys Mereka kayak kewalahan juga ya Oh, pantesan guys Ternyata dia pakai spam dan glitch ya Pantesan kita kalah mulu dari tadi Ini sih namanya curang ya temen-temen Oke guys, karena orang curang tadi sudah pergi Sekarang kita bakal langsung aja serang cewek kapel tadi guys Merasain lu, mampus lu Yaaah, mati dia guys Oke, masih ada satu orang lagi Dan, ya ampun, gue yang mati dong Udah lah Gue kagak jago dalam hal pedang-pedangan guys Apa sih? Oke, disini kita lihat Masih ada ramai orang disini ya guys ya Mereka pada ngumpul masih disini Gue gak tau mereka ini lagi ada acara apa nih guys Apakah mereka sedang melakukan ritual apa gitu cuy? Gue juga kagak tau ya guys ya Dan kalian lihat Ini masih ada orang ini dari tadi guys Sumpah gue Gigi banget liatnya guys Dia gak pake baju disini ya Mana tampilannya kayak iblis lagi Atau dia ini memang iblis guys? Gak tau juga lah ya Oke temen-temen Sekarang gue udah join di dalam game yang kedua Nama gamenya itu adalah Public Bedroom guys Jadi kayak tempat pemandian umum gitu ya Tapi disini malahan digabung guys Antara cewek dan cowok ya temen-temen ya Seharusnya gak boleh sih ya Tapi ya udahlah Kita bakalan cobain aja dulu Dan bisa kalian lihat disini Waduh parah banget guys Ada cewek dan cowok sedang berpacaran di dalam tempat mandi ya Waduh parah banget sih ini Bisa-bisanya mereka pacaran di tempat seperti ini guys Mana di dalam kamar mandi lagi gitu kan Waduh parah banget sih ini guys Tuh bisa kalian lihat mereka Udah nempel banget gitu cuy Waduh ini bener-bener parah sih ini ya Oke guys Gue disana sepertinya melihat ada seorang kapel lagi Waduh ini banyak banget ya di dalam game ini kapel gitu cuy Mereka sedang bermesra-mesraan disini Dan aduh kenapa ini gue jadi duduk kocak Eh gue kagak mau ikut-ikutan ini Waduh Kalian tanggung sendiri dosanya ya Gue kagak mau ikut-ikutan ini guys Gue cuman mau review mereka ini ya guys ya Waduh dari tadi gue banyak banget nemuin hal-hal yang sus Di dalam game ini ya temen-temen Kayaknya game ini wajib banget dinobatkan sebagai game paling haram di Roblox ya Soalnya sus banget guys Jadi kita bakalan langsung aja ke game bermode stay halal cuy Karena gue udah muak dengan game-game sus ini ya Jadi langsung aja guys Oke temen-temen semuanya Jadi kita langsung aja join game yang halal di Roblox Namanya itu Islamic Pride Simulator Wah kalian lihat guys Di depan kita sudah ada masjid yang sangat-sangat indah dan luar biasa ya guys ya Masya Allah cantik sekali masjidnya guys Bersinar-sinar seperti cahaya ya Dan bisa kalian lihat disini sudah ada karakter Bacon Hair yang sedang sholat guys Waduh Masya Allah stay halal sekali ya Bacon Hair ini Beda dengan karakter-karakter emo yang kita jumpai tadi cuy Mereka malah pacaran gitu kan Sedangkan Bacon tadi dia sholat cuy Astaga beda banget ya Oke temen-temen sekarang kita bakalan jalan-jalan dulu di area luarnya ya temen-temen Dan kita bisa lihat bangunan masjid ini sangat luar biasa indah dan megah sekali ya temen-temen Dan bisa kalian lihat disini kaligrafinya juga bagus banget guys Hmm disini ada apa nih guys Seperti gudang tapi kita bakalan masuk Oh ternyata ini adalah bank ya Bank dari negara Arab Saudi cuy Waduh jadi disini kita bisa roleplay juga ya Dan kita lihat ruangan ini adalah Apa ini guys Oh ternyata ini adalah salonnya Jadi kita bisa kayak cukur rambut gitu cuy Waduh mantap ya Oke lah temen-temen jadi ini adalah game kedua yang gue mainin Sama juga ya judulnya kayak mekah atau islam gitu cuy Kalian cari aja sendiri Dan bisa kalian lihat disini outfitnya guys Sangat stay halal semuanya ya Semuanya serba tertutup cuy Waduh ini menggambarkan islamik yang sangat-sangat indah ya Oke lah temen-temen semuanya Jadi menurut kalian dari beberapa game yang telah kita mainin tadi Kira-kira menurut kalian game yang mana yang paling tidak pantas Untuk dimainkan Coba silahkan kalian komentar di bawah sajalah ya Oke Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye